Legenda Bunga Persik Seri 6 Pendekar Harum Jelit 9 Dimanakah jantung hatiku? Ketika Ciu Liu Xiang pulang dengan membawa sirip ikan, Zhang Jie Jie sudah tidak ada. Meskipun orangnya telah pergi, tapi keanggunannya, perasaannya dan wanginya, seolah-olah masih tertinggal di bantal, tertinggal di celah baju, dan tertinggal di setiap sudut dari rumah ini. Di dalam hati, metode dan pikiran Ciu Liu Xiang tetap masih bisa merasakan keberadaannya. Ia segera akan kembali. Pasti tidak lama duga Ciu Liu Xiang. Ia membalikan badan diranjang, seluruh badan dirilekskan, serta menikmati sisa-sisa wangi yang ada di bantal kepala. Hatinya penuh dengan sukacita dan kepuasan. Karena ia masih bisa menghirup dan merasakan gadis itu. Karena ia mengira Zhang Jie Jie segera akan kembali. Maka penantian yang penuh dengan kesepian ini berubah menjadi kenikmatan yang terasa manis. Di bantal kepala itu ada sehelai rambut. Rambutnya Zhang Jie Jie panjang halus dan terang, persis seperti benang cintanya gadis itu. Ia menggulung rat-rat rambut itu di jari tangannya sama seperti ia telah menggulung rat-rat benang cinta itu di hatinya. Namun Zhang Jie 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 tidak kembali. Bantal kepala dan baju telah jadi dingin, ia masih belum kembali. Malam yang panjang sudah hampir berlalu, Fajar pun sudah menyingsing, ia masih belum kembali. Ciu Liu Xiang telah tertidur, lalu bangun, dan menggeliat dengan resah diranjang, tetapi ia belum kembali. Ia pergi kemana? Kenapa masih belum kembali? Mengapa? Mengapa? Ciu Liu Xiang tidak bisa menjelaskan, juga tidak bisa membayangkannya. Masa sejak saat itu ia telah lenyap dari dunia ini? Masa selama-lamanya aku sudah tidak bisa bertemu lagi dengannya? Ia tidak bisa percaya, tidak berani percaya, juga menolak untuk percaya. Aku pasti bisa menunggu sampai dia kembali, pasti bisa tetapi ia telah menunggu dengan sia-sia. Waktu berjalan begitu lambat, dan lambatnya dapat membuat orang jadi gila. Setiap kali angin menghembusi jendela dan pintu, ia selalu mengira gadis itu sudah kembali. Tetapi sampai kegelapan malam tiba sekali lagi, tetap saja tidak nampak bayangan gadis itu. Masa ia benar-benar telah pergi tanpa pamit masa kata-kata manisnya dan janji setianya itu, hanyalah mau meninggalkan penderitaan yang sulit terlupakan selama-lamanya untukku. Mengapa ia mau berbuat demi Luan? Mengapa ia mau menipuku? Sebenarnya ia bukanlah orang yang sentimentil, dan biasanya ia selalu tidak memasukkan dalam hati untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Baik itu berkumpul maupun berpisah dengan seseorang, biasanya ia tidak terlalu menganggap serius. Dikarenakan hidup manusia begitu pendek, berapa lama sih bisa berkumpul maupun berpisah? Dikarenakan seseorang atau sesuatu itu datangnya buru-buru, perginya pun buru-buru, jalu mengapa mesti terlalu menganggap serius? Tetapi sekarang ia tahu dirinya salah. Ada sejumlah hubungan yang sama seperti meteor, yang sekalipun pertemuannya cuma sekejap mata, tapi dapat menimbulkan percikan bunga api yang begitu menyilaukan mata. Meskipun percikan bunga api itu bisa padam, tapi dampak dan goncangan yang terjadi dalam waktu sekejap mata itu, sulit terlupakan untuk selama-lamanya, bahkan kadang-kadang itu menimbulkan penderitaan seumur hidup. Bahkan kadang-kadang itu dapat menghancurkan seseorang. Meskipun Syuliuksi yang tidak memasukkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati ke dalam hatinya, tetapi ia bukanlah orang yang tanpa perasaan. Justru mungkin dikarenakan perasaannya terlalu banyak dan terlalu dalam, sedikit lepas kendali akan meluber. Oleh karena itu biasanya ia selalu berlagak layaknya ia adalah orang tanpa perasaan. Tetapi di dunia ini, siapakah yang benar-benar tanpa perasaan? Syuliuksi yang berdiri pelan-pelan, dan berjalan pelan-pelan ke depan jendela. Mendorong jendela dan melihat keluar, dan terlihatlah awan yang bercahaya, yang memenuhi langit senja. Seolah-olah semua itu tiba-tiba masuk dan memenuhi hatinya. Seluruh badannya terguncang hebat karena emosi yang bergelora. Biarpun kau berada di mana saja, aku pasti mencari dan menemukanmu. Ia bersumpah akan mencari dan menemukan gadis itu untuk bertanya sampai jelas tetapi mau pergi ke mana untuk mencari Zeng Jie Jie. Apakah ia berada di sisi langit? Atau di ujung laut? Atau berada di puncak gunung yang senantiasa tertutup awan? Tidak ada seorang pun yang tahu ia datang dari mana. Juga tidak ada seorang pun yang tahu ia telah pergi ke mana. Barangkali ia memang bukan penduduk bumi ini. Syuliuksi yang mencari dia dengan amat bersusah payah. Setiap tempat yang dia pernah muncul, Syuliuksi yang sudah pergi mencarinya. Ada kalanya Zeng Jie Jie muncul di sebuah bukit, ada kalanya ia muncul di antara pohon-pohon, bahkan ada kalanya muncul di sebuah bak mandi. Boleh dibilang Syuliuksi yang sudah kehabisan akal dan daya. Ia telah jadi kurus, juga telah kecapekan, di wajahnya telah kehilangan daya pesona yang cukup membuat para gadis tergila-gila, serta membuat para musuhnya menjadi gentar itu. Namun ia tidak peduli. Karena penderitaan yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Sebelumnya ia tidak benar-benar memahami bahwa di dunia ini, ternyata ada penderitaan yang demikian dalam. Masa di dalam dunia ini benar-benar tiada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Mendadak ia teringat pada Jin Sie. Ia segera pergi mencarinya, dan pada senja berikutnya, ia tiba lagi di depan tembok tinggi itu. Suasana malamnya sama, cahaya bulannya sama, tetapi suasana hatinya berbeda sekali. Ketika mengenang pada malam itu, Zhang Jie Jie menggandeng tangannya dan berjalan kemari, tiba-tiba hatinya seolah-olah berubah menjadi kosong melompong, keseluruhan dirinya juga seolah-olah berubah menjadi kosong dan melayang-layang tanpa ada pijakan. Ia tidak melayang ke ujung tembok itu, tapi berjalan pelan-pelan menyusuri sudut tembok itu. Setelah melewati sudut tembok itu, terlihatlah pintu depan keluarga Jin. Juga terlihat ada serombongan biksu berpakaian abu-abu dan berlengan baju putih, yang menundukkan kepala dan berjalan pelan-pelan masuk ke pintu depan keluarga Jin. Ada 7-8 orang calon biksu yang membawa peralatan-peralatan untuk upacara perkabungan, juga menundukkan kepala dan berjalan di belakang rombongan biksu itu. Yang menyambut di pinggir pintu depan itu adalah seorang tua yang ekspresi wajahnya penuh dengan kedukaan yang mendalam, dan rambutnya telah beruban semua. Orang tua itu ternyata adalah Zhang Jie. Hanya berselang beberapa hari, mengapa ia telah menuab begitu banyak? Semangatnya yang dulu mengebu-gebu, dan kepengahannya itu, sekarang telah sirna kemana? Sebenarnya di tempat ini telah terjadi peristiwa apa yang mengerikan? Chuliuks yang berdiri dan memandang dari jauh, tiba-tiba mengerti. Yang meninggal itu pasti adalah Nonajin, yaitu si gadis yang cantiknya bagaikan Dewi, tapi yang hidupnya bagaikan berada di neraka itu. Akhirnya ia menemukan pelepasan untuk dirinya. Hanya kematianlah yang merupakan pelepasan bagi dirinya. Barangkali setelah mati ia akan lebih bersuka cita dibanding ketika masih hidup. Namun, bagaimana dengan ayahnya? Pemirpin dunia perselatan daerah Jiangnan, pahlawan yang memiliki kekuasaan dan kepengahan yang luar biasa ini, walaupun tangannya menggenggam kekayaan dan kuasa yang sanggup merubah nasib orang banyak, tapi tetap saja tidak berdaya merubah nasib anaknya. Sekalipun ia menghabiskan semua kekayaan dan kuasanya, tetap saja tidak sanggup membuat anak perempuan tunggalnya untuk terus hidup. Ini bukan saja merupakan tragedi bagi Jin Siye, juga merupakan tragedi bagi seluruh umat manusia. Hai Chuliuks yang jadi tenggelam, bahkan tenggelamnya makin dalam. Semula ia bermaksud datang untuk mencari Jin Siye. Tetapi sekarang ketika sudah melihat Jin Siye, dengan diam-diam ia memutar badannya dan pergi. Ia berjalan terus. Tiba-tiba ia sadar bahwa di depan ada sebuah aliran air yang jernih menghalangi jalan majunya. Di atas langit ada bulan, di dalam air juga ada bulan Chuliuks yang berdiri termangu-mangu di sana, merundukkan kepala dan memandang kebayangan bulan terang yang berada di dalam air itu. Tiba-tiba ia merasa bahwa di dunia ini ada sebuah hal, yang mirip sekali dengan bayangan bulan di dalam air. Di dalam air seolah-olah ada bulan, dan Anda telah melihat dengan jelas, tapi ketika Anda ingin menangkapnya, bukan saja Anda pasti sia-sia, bahkan ada kemungkinan terjatuh ke dalam air. Bahkan ada kemungkinan mati penggelam. Chuliuks yang tidak mau menangkap lagi bulan yang berada di dalam air, karena ia pernah melakukannya, dan memperoleh suatu pelajaran yang amat mengenaskan. Tetapi sekarang di dalam air tetap ada bulan, dan ia masih dapat melihatnya. Bagaimana dengan Zeng Jiajie? Apakah selama-lamanya sudah tidak bisa bertemu lagi dengan dia? Masa ia persis seperti bulan yang berada di dalam air, yang keberadaannya tidak pernah benar-benar terjadi? Perempuan tuanan misterius malam kian dingin, air pun kian dingin. Chuliuks yang menengkurap di tanah, dan membenamkan kepala ke dalam air yang dingin itu. Ia mau membuat dirinya sedikit berkepala dingin, ia betul-betul menbutuhkannya. Ketika air mengalir melewati wajah dan rambutnya, mendadak ia teringat pada sebuah kalimat yang pernah diucapkan hut Yahwah. Satu-satunya kelebihan arak dibanding air ialah, selama-lamanya arak tak akan membuat orang jadi terlalu sadar, perkataan-perkataan hut Yahwah, selamanya adalah demikian, sepertinya tidak logis, tapi sepertinya juga masuk akal yang aneh ialah, pada saat seperti itu yang teringat oleh dia bukan gadis yang baru meninggal itu, bukan juga Zhang Jie Jie, tapi adalah hut Yahwah. Dikarenakan hanyalah di depan hut Yahwah, ia dapat menceritakan semua penderitaan dirinya. Dikarenakan hanyalah hut Yahwah yang sanggup memahami penderitaannya. Dikarenakan hut Yahwah adalah sahabatnya. Kenapa aku tidak pergi mencari dia sewaktu ia mengangkat kepala, tiba-tiba menyadari bahwa bulan di dalam air itu sudah tidak kelihatan. Di atas aliran air yang jernih itu, entah kapan sudah muncul kabut tipis yang mirip asap. Air sedang mengalir, kabut juga sedang mengalir. Tiba-tiba ia menyadari bahwa di antara air dan kabut yang sedang mengalir itu, entah kapan sudah muncul sebuah bayangan gelap. Bayangan itu seolah-olah munculnya berbarengan dengan kabut misterius itu. Ketika ia mau menoleh tiba-tiba dari belakang badannya terdengar suara seorang. Suara itu serak rendah dan terdengar tua, tapi memiliki semacam kekuatan sihir, yang berkata sekata demi sekata, dilarang menoleh. Kalau tidak selama-lamanya tidak bisa menemukan dia kata-kata ini benar-benar lebih hampuh dari semua ilmu sihir yang terdapat di dunia ini. Jika Ciu Liu Xiang mau menoleh, tiada seorang pun yang dapat melarangnya, namun saat ini, seluruh kekuatan di dunia ini digabung pun takkan dapat menolahkan kepalanya. Bayangan di dalam air itu sedikit menjadi jelas, Samar-samar terlihat itu adalah seorang perempuan tua yang semua rambutnya telah putih, dan tangannya memegang sebuah tongkat panjang. Ciu Liu Xiang bertanya tanpa bisa menahan diri, Apakah Anda tahu siapa yang sedang saya cari perempuan tua yang berpakaian hitam itu? Menjawab, Yang kamu cari itu sebenarnya adalah orang yang selama-lamanya tidak bisa kamu temukan Anda. Siapa Anda? Aku adalah satu-satunya orang yang dapat membantumu untuk menemukannya seluruh tubuh Ciu Liu Xiang dingin bagaikan es, namun di dalam hatinya seperti ada api yang mulai menyala lalu bertanya, Apakah Anda tahu dia ada di mana hanya aku yang tahu? Apakah Anda bisa memberitahukan ku tidak bisa? Aku cuma bisa membantumu untuk mencari dia. Tetapi itu pun bukan suatu hal yang mudah. Ciu Liu Xiang menggenggam rat-rat kedua kepalan tangannya. Sampai nyaris saja tidak bisa mengeluarkan suara. Perempuan tua yang berpakaian hitam itu bertanya, Apakah kamu takut menderita? Tidak takut. Apakah kamu takut mati? Kadang-kadang takut. Tetapi demi menemukan dia, Mati pun kamu tidak takut ya. Perempuan tua itu tiba-tiba berkata seraya menghela nafas pelan, Aku memang tidak keliru menilaimu, Kamu betul-betul adalah orang yang pantasku bantu Anda. Perempuan tua itu tiba-tiba menyela dengan berkata, Tujuanku bertanya hanyalah supaya kamu paham, Hanyalah orang yang tidak takut menderita serta tidak takut mati, Yang dapat menemukan dia, Saya, Saya sudah paham, Kelihatannya perempuan tua itu menganggukkan kepala pelan-pelan, Dan berkata pelan-pelan setelah berdiam lama sekali, Di dunia ini ada sebuah keluarga yang amat misterius, Ada yang mengatakan bahwa mereka datang dari sisi langit, Ada yang mengatakan bahwa mereka dari ujung laut, Ada yang mengatakan bahwa mereka dari padang salju yang semua tetesan air telah menjadi es, Ada yang mengatakan bahwa mereka dari padang belantara yang seekor burung pun tidak kelihatan, Sebenarnya, suaranya kian rendah, Sebenarnya di dalam dunia ini sama sekali tidak ada orang yang tahu mereka datang dari mana, Apakah yang ada maksud itu adalah keluarga yang bermargama, Itu ada yang berkata bahwa mereka bermargama, Ada yang berkata bahwa mereka tidak bermargama, Sebenarnya, Sebenarnya di dalam dunia ini sama sekali tidak ada orang yang tahu sesungguhnya mereka bermargama apa, Betul, masa mereka punya sesuatu hubungan dengan zeng jie jie perempuan tua itu tidak menjawab pertanyaan ini, Melainkan membis ulama sekali, Baru berkata pelan, Dikarenakan kamu sudah tahu tentang keluarga ini, Barangkali tahu juga mereka tinggal di mana ciu liuk siang mengangguk dan berkata, Menurut legenda kuno, Mereka tinggal di atas gunung besar nun jauh di sana, Dalam sebuah gua yang misterius, Tetapi belum pernah ada orang yang ketemu mereka, Juga belum pernah ada orang yang berani pergi ke sana untuk mencarinya, Perempuan tua itu berkata dengan dingin, Ada orang yang pernah mencari, Tetapi tidak pernah ada yang kembali ciu liuk siang berkata setelah menghembus nafas yang panjang, Apakah anda mau aku sekarang pergi untuk mencari mereka, Kamu tidak berani pergi asal bisa menemukan dia, Tempat apa saja akan aku datangi, Jikalau kamu tidak bisa kembali, Apakah tidak menyesal pada saat itu apa gunanya lagi untuk menyesal yang kutanyakan, Bukan ada gunanya atau tidak, Melainkan adalah, Kamu menyesal atau tidak ciu liuk siang menenghela nafas dan menjawab, Sekali-kali takkan menyesal jika tak akan menyesal, Kenapa mesti menghela nafas ciu liuk siang tidak mampu menjawabnya, Tentu saja tidak bisa memberitahukan dia, Bahwa ia menghela nafas, Hanya disebabkan ia merasa perempuan tua itu terlalu bawal dalam bertanya, Ada yang tidak usah ditanyakan, Malahan ditanyakan, Bahkan sekali masih belum cukup, Masih mau tanya lagi, Sebenarnya ia tidak bisa memastikan bayangan orang di air itu apa benar sudah tua sekali, Tapi sekarang sedikitpun ia tidak meragukannya, Yang paling bawal di antara manusia, Pasti adalah perempuan, Dan yang paling bawal di antara perempuan, Pasti adalah perempuan yang tua sekali, Azaz kebenaran ini juga tidak perlu diragukan lagi, Baik dia orang macam apa saja, Baik dia punya status yang amat tinggi, Baik dia betapa misterius dan amat mengerikan, Tetapi perempuan tua ya tetap perempuan tua, Ketidakberuntungan terbesar seorang pria adalah, Ketika jelas-jelas ia sudah berada di dalam kegelisahan yang amat sangat, Malahan ketemu seorang perempuan tua, Yang berulang-ulang menanyakan kata-kata yang lucu dan mengherankan, Dan memaksa dia harus menjawab, Dalam situasi demikian, Selain menghela nafas, Ia bisa berkara apa lagi? Namun kali ini perempuan tua itu ternyata tidak memaksanya, Menjawab, Sepertinya ia pun menghela nafas dengan pelan, Dan berkata pelan, Mungkin saat ini kau merasa aku bertanya terlalu banyak, Namun kelah kau akan paham bahwa pertanyaanku ini tidaklah berlebihan, Culiuk siang hanya mendengarkan saja, Perempuan ma itu berkata, Sekarang aku bertanya terakhir kalinya, Jikalau kau sudah tahu bahwa setelah pergi tidak akan kembali untuk selama-lamanya, Apakah kau masih mau pergi tetap pergi? Baik, Kalau begitu pergilah mencari keluarga ma, Culiuk siang berkata tanpa bisa menahan dirinya, Tetapi yang saya mau cari itu bukanlah mereka, Yang saya mau kain itu adalah Zhang Jie Jie, Aku tahu, Namun sampai saat ini pun pernahkah anda beritaukanku, Ada hubungan apa Zhang Jie Jie dengan mereka? Tidak pernah, Pernahkan anda beritaukanku, Dimanakah ia berada? Tidak pernah juga, Culiuk siang bertanya seraya tersenyum asam, Jika begitu, Apa sebenarnya yang anda beritaukanku? Bayangan perempuan tua itu bergoyang-goyang di dalam air, Dan berkata pelan-pelan, Aku tidak memberitahukan apa-apa padamu, Cuma ingin kau pergi ke tempat mereka, Dan menemukan altar suci mereka, Altar suci-altar suci itu berada di dalam gua gunung yang kau tahu itu, Itu tempat apa? Tidak ada seorang pun yang tahu, Selain mereka, Belum pernah ada yang pergi ke sana, Suara perempuan tua itu terdengar makin jauh dan sayup-sayup, Mereka mempercayai semacam agama yang amat misterius, Dewa mereka berada di dalam altar suci itu, Bagi mereka, Itu bukan saja adalah tempat suci, Juga adalah tempat terlarang, Yang tidak mengijankan orang luar masuk, Walau satu langkah saja, Tapi sekarang Anda malahan menyuruhku pergi ke sana, Kamu harus pergi ke sana, Disebabkan hanyalah Dewa Mereka, Yang dapat memberitahukanmu kabar, Zain Jai Jai Jai, Dewa Mereka, Kau tidak percaya Dewa Mereka, Saya mau percaya, Tapi saya kan manusia fana, Bagaimana bisa Dewa berkomunikasi dengan manusia fana, Sebab Dewa Mereka berbeda dengan Dewa-Dewa yang lain, Apa bedanya Dewa Mereka? Bukan patung, Juga bukan dukun sakti, Tapi adalah Dewa yang hidup, Bukan saja kau dapat melihat rupanya, Juga dapat mendengar suaranya, Dapatkah aku mencari dan menemukan Dewa itu, Itu tergantung kepadamu, Apakah dapat sampai di altar suci mereka dengan care, Bagaimana baru dapat sampai di altar suci itu, Harus pakai hikmatmu serta keberanianmu, Tapi yang terpenting adalah tekat yang bersedia mengorbankan apa saja, Sebelum kau pergi, Kau harus bersiap-siap untuk mencampakan semua yang kau miliki di dunia fana ini, Kemudian, suaranya dingin bagaikan salju dan es yang berada di ujung langit, Dinginnya dapat membuat darah orang jadi membeku, Culiuk siang bertanya seraya mengertakan gigi, Kemudian bagaimana kemudian kamu boleh tidak peduli apapun, Bahkan boleh tujuan menghalalkan segala care, Suaranya tiba-tiba berubah jadi panas bagaikan lidah api neraka, Kau boleh menggunakan segala care, Bahkan dengan care, terkeji dan terhina sekalipun, Asal kau dapat sampai di altar suci mereka, Dan dapat melihat dewa mereka, Mereka pasti tidak bisa lagi mencelakaimu, Tapi, tiba-tiba perempuan tua itu memotong perkataannya dan berkata, Tapi masih ada satu hal yang harus benar-benar diingat apa itu, Kau boleh pakai akal untuk memperdayai mereka, Pakai pentung untuk merobohkan mereka, Bahkan mau pakai senjata rahasia atau obat dius pun tidak apa-apa, Tapi sekali-kali jangan menyebabkan siapapun dari mereka mengucurkan darah ia meneruskan dengan kata demi kata, Asalkan badanmu terkena setetes darah mereka, Kau pasti akan menyesal seumur hidup, Sekarang kau sudah tahu semuanya, Jika tidak pergi ke sana, Juga pasti akan menyesal seumur hidup, Angin tidaklah terlalu dingin, Air pun tidaklah terlalu dingin, Tetapi tanpa bisa menguasai dirinya, Ciu Liu Xiang bergemetaran sejenak, Jarang sekali ia takut, Tetapi dari dalam suara perempuan tua yang berpakaian hitam itu, Seolah-olah disertai semacam kekuatan sihir dan misterius, Seolah-olah hanyalah satu kalimat kutukan dia saja sudah dapat merubah nasib seseorang, Nasib Ciu Liu Xiang, Apakah sudah berubah mulai saat ini? Ia tidak tahu, Karena tidak tahu itulah ia jadi takut, Kata-kata yang diucapkan perempuan tua itu, Benar atau salah? Ia pun tidak tahu, Namun tampaknya ia tidak bisa tidak percaya, Juga tidak berani tidak percaya hikmat dan pikirannya seolah-olah sudah dikendalikan oleh semacam kekuatan dan misterius, Itu bukan kekuatan manusia, Juga bukan kekuatan dewa, Tapi semacam kekuatan sihir yang aneh dan menakutkan itu bukan kekuatan sihir hutiyahwa duduk dengan lurus dan tegak, Memandangi Ciu Liu Xiang yang duduk di hadapannya, Dari dalam matanya sama sekali tidak ada tanda orang mabuk, Sudah lama sekali pikirannya tidak pernah sejernih ini, Jika seorang sahabat Anda pakai waktu dua hari untuk mencari Anda dengan keletihan dan ekspresi wajah yang tidak pernah Anda lihat, Jika begitu, sekalipun Anda adalah pernabuk kelas kakap, Juga akan berusaha mempertahankan kejernihan pikiran Anda, Pandangan macu hutiyahwa tidak saja jernih, Juga amat tegas, Dan ia berkata perlahan-lahan, Sekali-kali itu bukan kekuatan sihir, Kenapa bukan sebab di bawah kolong langit ini, Tidak ada satu setan atau iblis pun yang sanggup membuat kau takluk, Oh kau berubah jadi orang yang tergila-gila dan karena satu hal apa yaitu kau kunyuk ini benar-benar jatuh cinta itu Ciu Liu Xiang menundukan kepalanya, Ia benar-benar keletihan, Dalam dua hari ini, Siapapun yang mau menernukan hutiyahwa pasti yang mudah, Menurut ini, Cuma pada siluman kecil hampir tidak tidur bukanlah hal, Ia tidak bisa menyanggah perkataan hutiyahwa, Di dalam dunia ini ada kekuatan apalagi, Yang bisa lebih mengerikan dari kekuatan cinta, Altar suci yang tidak pernah didatangi orang, Dewa yang dapat berbicara, Apakah kau betul-betul percaya omong kosong ini Ciu Liu Xiang menjawab seraya menggenggah merat kedua tangannya sendiri, Sekali-kali ini bukan omong kosong, Hutiyahwa bertanya dengan dingin, Apakah perempuan tua itu adalah setan yang hidup bukan? Bagaimana kau bisa tahu dia itu manusia atau setan? Kau kan sama sekali tidak melihat dia memang benar, Yang terlihat oleh Ciu Liu Xiang, Hanyalah bayangan dia di dalam kabut tebal makin menutupi aliran air itu, Bayangan orang yang berada di dalam air itu, Mirip sekali dengan roh hantu yang berada di tengah angin, Tiba-tiba, entah dari mana datangnya sekelebatan angin kencang, Yang membuat permukaan air itu beriak-riak, Dan bayangan orang itu lenyap dalam meriak-riak itu, Sewaktu permukaan air jadi teduh kembali, Bayangan orang itu sudah tidak kelihatan lagi, Dengan kera demikian kah si lumantua itu tidak kelihatan tanya Hutiyahwa? Ya, jawab Ciu Liu Xiang, Masa kau dari awal sampai akhir, Tidak menoleh untuk melihat benar, Semula kau tidak berani menoleh, Sebab takut dia tidak mau mengatakan kabar Zeng Jiyajia, Tetapi ketika ia sudah mengatakannya, Kenapa tidak menoleh untuk melihatnya aku? Aku pun tidak tahu kenapa ketika Ciu Liu Xiang menoleh, Di belakang sudah tidak ada orang. Ketika bayangan orang di dalam air itu lenyap, Perempuan tua yang berpakaian hitam itu pun lenyap, Entah lenyap di dalam air, Atau lenyap di dalam angin. Juga tidak tahu apakah betul-betul ada seseorang yang telah datang, Atau hanyalah suatu bayangan orang yang mirip hantu itu. Tetapi jika tidak ada orang, Bagaimana bisa ada bayangan? Lama sekali Houthi Yahwa mendeliki Ciu Liu Xiang, Baru berkata setelah menghela nafas panjang, Kau benar-benar telah berubah, Oh ya bukan saja berubah, Bahkan berubah drastis sekali. Kalau dulu sekalipun kau memukulku sampai mati, Aku juga tak akan percaya kau bisa berubah sampai begini. Ciu Liu Xiang bertanya seraya tersenyum kecut, Sekarang aku telah berubah jadi apaleti Lai Sulung Lai, Sama sekali tidak punya gairah, Dan rupamu ini membuat aku marah besar. Begitu melihatnya tiba-tiba ia mengebrak meja dan berkata, Barangkali perempuan tua itu bukan siluman tua, Tetapi Zeng Jie Jie 100% adalah siluman kecil, Ya bukan? Houthi Yahwa memotong dengan suara keras, Ya bukan siluman? Jika bukan dikarenakan dia, Bagaimana kau bisa berubah sampai begini? Tapi, kau pun tidak dapat menyalahkan dia, Tidak menyalahkan dia, Lalu menyalahkan siapa sampai saat ini pun Tiada orang yang tahu duduk perkara yang sebenarnya dan hal ini, Bagaimana kau dapat menyalahkan dia? Oleh sebab itu kau masih mau pergi untuk mencari di Atsu Liu Xiang berdiam diri, Dan arti dari berdiam din biasanya adalah mengakuinya. Demi mau mencari dia, Benar-benarkah kau relar neninggalkan bahkan mengorbankan segala galanya? Tanya Houthi Yahwa. Apakah kau benar-benar bisa mencampakan kapalmu itu? Arak anggur Persia yang berumur tua yang cukup banyak itu? Masih ada sedikit mamat tenar yang kau dapat melalui perjuangan taruhannya Wabelasan tahun, suaranya kian lama kian keras, Tiba-tiba ia melompat berdiri dan berkata keras, Anggaplah bahwa semua ini kau tidak mau, Masa sampai sahabat pun kau tidak mau Ciu Liu Xiang berdiar diri. Dan arti berdiam diri, Belum tentu pasti adalah mengakuinya. Lama sekali Houthi Yahwa mendelikinya, Tiba-tiba tubuhnya terjatuh kembali ke kursi, Berkata seraya menghela nafas panjang, Sebenarnya aku tentu saja tahu, Kau masih mau sahabat? Jika tidak kau takkan mencariku dengan susah payah Ciu Liu Xiang masih terus berdiam diri, Sebab ia sudah tidak perlu mengatakannya. Asal seseorang betul-betul bisa memahami keberadaan dari persahabatan itu, Maka semuanya sudah tidak perlu dikatakannya. Berdiam diri lama sekali, Kemudian Houthi Yahwa berkata lagi pelampalan, Tetapi kau sekali-kali jangan lupa, Bahwa selain aku, kau masih punya banyak sekali sahabat wanita tentu saja Ciu Liu Xiang tidak bisa melupakan mereka. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan surong-rong? Seng Tianer Li Hong Xiiu? Kata Houthi Yahwa lagi, Setiap hari mereka selalu menunggumu, Bahkan memperhatikanmu lebih mendalam dariku, Masa kau tidak mengerti? Aku mengerti, Aku pun tahu bahwa kau tidak mungkin tidak menginginkan sahabat-sahabatmu ini, Tapi kali ini, Begitu pergi mungkin benar-benar tak akan kembali, Untuk selama-lamanya aku pasti akan kembali, Kau tidak usah membohongiku. Aku pun pernah mendengar orang membericarakan mereka. Sepengetahuanku di dunia ini barangkali tidak ada orang yang lebih menakutkan dari mereka, Oh ya sebab si Guanyin Suimu Suoyiren, Walaupun ilmu silat mereka begitu hebat, Tapi kau hanya seorang diri saja, Namun mereka adalah satu keluarga, Dan menurut kata orang, Ilmu silat mereka masing-masing telah sampai ke taraf yang paling tinggi, Itu kan hanya omongan orang, Sebenarnya, Tiada seorang pun yang benar-benar telah melihatnya, Kutiyahwa berkata dengan suara dalam, Justru karena tiada orang yang pernah melihatnya, Itu lebih menakutkan lagi, Ia tidak membiarkan Chuliuks yang berkata, Langsung menyambung, Yang paling menakutkan bukan mereka, Tapi adalah gua gunung yang mereka tinggal itu, Mengapa dikarenakan siapapun tidak tahu di gua gunung itu, Perangkap dan jebakan macam apa yang sudah terpasang Chuliuks yang memaksa diri tersenyum, Lalu berkata, Gua gunung, Yang amat menakutkan seperti pulau kelelawar itu pun aku pernah pergi, Lalu ada tempat apa lagi yang aku talc dapat pergi, Jangan lupa waktu itu kau pergi dengan berapa orang? Jikalau tidak ada Hua Zenzhen, Waktu itu pun mungkin kau tak akan bisa kembali ia melanjutkan dengan suara keras, Apakah kali ini kau masih dapat menemukan orang macam Hua Zenzhen untuk menemanimu pergi ke sana? Aku, Chuliuks yang memotongnya dengan berkata, Sekalipun dapat menemukannya, Aku pun tidak dapat meminta dia menemaniku, Mengapa dikarenakan urusan ini hanya aku seorang diri yang dapat melakukannya, Jika tidak, Hu Tiyahwa berebut untuk berkata, Jika tidak, Makakah selama larnanya jangan berpikir lagi untuk bertemu Zenzhen Jie Jie Chuliuks yang mengangguk seraya menghela nafas panjang? Apakah kalimat ini juga dikatakan oleh perempuan tua itu betul? Makanya kau sudah siap-siap untuk pergi seorang diri untuk berhadapan dengan mereka sekeluarga, Bahkan aku pun tidak dapat menemanimu betul, Hu Tiyahwa bertanya seraya tersenyum dingin, Kau kira kau ini siapa? Apakah kau adalah dewa hidup yang berkepala tiga dan berlengan enam? Aku bukan, tapi kau masih saja mau pergi ya, Apakah ia betul-betul pantas bagimu untuk berbuat demikian? Dan wajah Zenzhen Jie Chuliuks yang menunjukkan ekspresi penderitaan, Dan berkata dengan murung titik, Baik dia pantas atau tidak, Aku hams berbuat demikian, Mengapa sebab aku harus bisa menemukan seluk-beluk hal ini, Harus bisa menemukan siapakah orang itu? Jika kau adalah aku, Aku pun percaya kau pasti berbuat demikian, Hu Tiyahwa tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa lagi, Chuliuks yang pun tidak berkata apa-apa lagi, Setelah berdiam diri agak lama, Lalu berdiri pelan-pelan, Berjalan mendekat dan menggenggam tangan Hu Tiyahwa rat-rat sejenak, Kemudian tiba-tiba membalikan badan dan berjalan pergi dengan langkah lebar, Langkah kakinya masih tegap dan mantap, Tapi juga terasa berat sekali, Hu Tiyahwa tidak berdiri untuk mengantar kepergiannya, Bahkan sedikit pun tidak melihatnya, Diluar gelap bulita, Tiada bintang tiada bulan, Sebentar saja Chuliuks yang sudah lenyap dalam kegelapan, Kemudian Hu Tiyahwa baru menoleh dan menatap kegelapan itu, Di sisi telinganya seolah-olah juga berbunyi kata-kata mantra dari perempuan tua itu, Jika kamu pergi ke sana, Maka harus bertekad mencampakkan semua yang kamu miliki di dunia ini, Jika kamu tidak pergi ke sana, Akan menyesal seumur hidup, Sekalipun tidak bisa kembali lagi untuk selama-lamanya, Kamu pun tidak boleh menyesal, Sekarang Chuliuks yang akhirnya pergi juga ke sana, Jalan macam apakah yang sebenarnya ia tempuh? Apakah jalan ini adalah jalan ada pergi? Tiada kembali Hu Tiyahwa tidak tahu. Tiada seorang pun yang tahu. Saat ini Hu Tiyahwa merasakan keringat dingin sedang mengalir setetes demi setetes dari ujung jidatnya, Dan mengalir dengan pelan ke bawah menyusuri misi hidupnya. Ia cuma tahu bahwa kepergian Chuliuks yang kali ini, Baik bisa kembali lagi atau tidak, Pasti akan mengalami banyak sekali hambatan serta penderitaan. Di dalam pandangan mereka, bahaya bukanlah sesuatu yang luar biasa, Namun ada sejumlah hambatan dan penderitaan yang tak tertahankan. Hu Tiyahwa tiba-tiba loncat berdiri dan berteriak keras, Kau adalah Hu Tiyahwa. Apakah kau bisa melihat saja ketika Chuliuks yang berjalan di jalan maut macam ini?